Jangan pernah lupakan jasa pemain ke-12 ini walaupun tidak bermain di Padang Namun Ultras Malaya ini benar-benar sangat berpengaruh di Timnas Malaysia Luar biasa Ultras Malaya Totalitas kompak selama 90 menit Koreografi yang begitu sangat kreatif Yang ditunjukkan oleh Ultras Malaya Kalian setuju tidak kalau Ultras Malaya ini Ultras yang nomor 1 di Asia Kalau setuju silahkan tulis di kolom komentar Full luar biasa ya Mudah-mudahan Ultras Malaya semakin berjaya ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Jangan pernah lupakan jasa Ultras Malaya Karena pemain ke-12 ini juga begitu sangat totalitas dalam memberi dukungan Timnas Hari Mau Malaya Ketika bertanding di Padang Walaupun Ultras Malaya ini tidak beraksi di Padang Namun Ultras Malaya ini selalu sokong 90 menit Berdiri bernyanyi untuk memberi motivasi dan semangat para pasukan Hari Mau Malaya Buat sahabat-sahabatku apakah kalian dari Ultras Malaya silahkan tulis di kolom komentar Dan di video kali ini aku akan mereaksen aksi-aksi Ultras Hari Mau Malaya Ultras yang sangat terbaik di Asia Luar biasa Masya Allah dalam mendukung Timnas Malaysia Di video ini aku akan mereaksen channel daripada Ayah Yusuf Untuk link video originalnya ada di deskripsi Wow luar biasa Ultras Malaya Benar-benar sangat kompak bernyanyi bersama Ini baru di luar stadium loh Sudah menyanyi bersama untuk mendukung Timnas Hari Mau Malaya Keren, keren, keren Meriah sekali ya Waktunya enak loh Masya Allah Kompak disiplin Tidak ada flare-flare, tidak ada Ini berada di luar stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur Saya juga pernah kesana Waktu itu saya kesana ketika melihat pertandingan Piala Malaysia, GDT melawan Selangor Tapi kali ini Ultras Malaysia Mendukung Timnas Malaysia semifinal Thailand melawan Malaysia Wah keren, keren, keren Terbaiklah Ultras Malaya Di Ultras Malaya ini tidak ada perempuan ya Jadi perempuan tidak diperbolehkan ikut seperti ini Sebagai bentuk informasi supaya teman-teman yang belum tahu tentang Ultras Malaya juga tahu Semuanya laki-laki saja Terus Ultras Malaya ini juga punya trikun sendiri Dikhususkan untuk Ultras Malaya saja Keren, 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 luar biasa sekali ya Masya Allah Meriah sekali semifinal Malaysia melawan Thailand 13 negeri 1 jiwa Wah mantap-mantap Ultras Malaya Ini kenapa jatuh terus ya Wow Insya Allah nanti kalau final saya akan melihat langsung ke setahun Di jalur kuah lalu Memang terbaik Ultras Malaya Setelah di dalam stadium Kalian kalau bergabung dengan Ultras Malaya ini Itu tidak boleh itu ya Memainkan headphone sesuka hati Jadi kita ditutup untuk 90 menit Setia bernyanyi dan menyanyikan yel-yel pembakar semangat Jadi tidak boleh memainkan handphone Memainkan handphone ketika waktu istirahat saja Kalau pas waktu di dalam stadium Terus semuanya menyainkan yel-yel Terus ketika itu mungkin ada yang memainkan handphone Nanti ditegur daripada temannya ya Memang benar-benar ditutup untuk setia 90 menit Mendukung tim Nas Harimau Malaya Wah meriah sekali ya Semifinal Biala AFF Malaysia melawan Thailand Ini lagu ekor Harimau Sejati ya Saya pun juga ikut terbawa suasananya ya Wow benar-benar keren sekali Bahkan Ultras Malaya ini juga sempat trending di Indonesia Karena waktu itu Ultras Malaya menyanyikan lagu Ojo dibanding-banding ke Karena kita tahu sendiri ya Bahwa di Malaysia itu juga banyak keturunan daripada Jawa Jadi jangan salah paham semua Iya kan Dan saya pun juga sangat-sangat itu ya Sangat merasa bangga Kenapa lagu Ojo dibanding-banding ke Sada Juga dinyanyikan oleh Ultras Malaya Luar biasa Ultras Malaya Memang terbaik di Asia Untuk sahabat-sahabatku semua Apakah kalian daripada Ultras Malaya Silahkan tulis di kolom komentar Nanti kalau Malaysia bisa masuk final Aku juga ingin masuk gabung ke Ultras Malaya Boleh apa tidak Kalau bertemu Indonesia Ya kalau bertemu Indonesia Aku bergabung di Indonesia Karena juga saya mendukung timnas Indonesia Harapan saya mudah-mudahan Malaysia berjumpa Indonesia di final Karena hari ini Malaysia dan Indonesia saling mendukakan Perjuangan ini belum tamat Ayo Malaysia ku Keren 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 Kompak disiplin ya Luar biasa sekali Asik Mantap sekali lagunya Ultras Harimau Malaya Timnas Malaysia ini sempat diragukan oleh publik Malaysia sendiri ya Mungkin karena tidak dibuni pemain-pemain bintang Namun timnas Malaysia berhasil lolos ke semifinal Ini final dan sekarang sudah melangkah ke final Satu langkah lagi akan ke final Luar biasa sekali Pemain ke-12 ini Ultras Malaya ini sangat berperan penting sekali loh Tanpa Ultras Malaya Ultras Malaya Stadium rasa sepi Inilah yang bikin Seluruh stadium itu Lumuruh ya Istilahnya sangat ramai sekali Dengan nyanyian-nyanyian yel-yel Daripada Ultras Malaya Keren 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 Terbaik terbaik mantap Ultras Malaya Salam sayang daripada Indonesia Radu Malaysia Radu Ini bahasa sabah ya Untuk yang tahu Radu itu apa Silahkan tulis di kolom komentar Saya kan juga kurang paham Wah keren Ultras Malaya Jadi dia memakai t-shirt hitam ya Mesin ke-12 Ultras Malaya Wah keren 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 Jadi di Malaysia itu Kalau mau masuk stadium pun juga beratur Teratur Tidak ada dorong mendorong Karena saya juga sudah mengalami sendiri Melihat Cara masuk mereka di dalam stadium Aku juga pernah pergi ke stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur Oh semangat bang Semangat bang Bangkit bersama Demi Nusa dan Bangsa Ayo Malaysia Melaju ke final Biala AFF Mantap 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 Selama Nyarif Oma Layang Asik sekali ya musiknya untuk buat kuyang loh Ini kalau saya di dalam stadium Saya juga ingin terasa berkuyang-kuyang Luar biasa beri tepukan Tangan untuk Ultras Harimau Malaya Wah Malaysia boleh Luar biasa Pakci Tetap semangat Semifinal lag pertama Piala AFF Antara Malaysia dan Thailand Ultras Malaya Begitu memberi persembahan yang sangat meriah sekali Dan meramaikan bola sepak Malaysia Sangat benar-benar meriah sekali dukungan daripada Ultras Malaya Semifinal Biala AFF Malaysia melawan Thailand Meriah buanget Wow Keren-keren Ultras terbaik Se-Asia Dan mudah-mudahan Ultras Malaya Semakin berjaya Kedepannya Dan Untuk sahabat-sahabatku Kita harus Menghormati Di antara Satu Sama lain Janganlah kita saling Mencaci Maki Betul apa tidak Setuju apa tidak Kalau yang setuju Tulis di kolom komentar Insya Allah Nanti kalau final Piala Malaysia Aku juga akan pergi ke Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur Mudah-mudahan Malaysia berjaya melaju ke final Karena Malaysia juga sudah memenangkan pertandingan berbekal dengan satu gol Mudah-mudahan ya kita doakan bersama Dan yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol merahnya Subscribe, like, komen dan buah-mudahan ke teman-teman Anda Dan Luar biasa sekali saya ucapkan Buat Ultras Malaya Hari ini Aku kontennya ya Reaksen-reaksen dahulu ya Karena aku juga seorang pekerja Jadi gak bisa kesana-kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!